Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengklon atau mungkin bagaimana cara migrasi OS dari HDD lama ke SSD ya atau mungkin ya kalian mau pindah harddisk juga bisa gitu ya dan ini mungkin khusus untuk yang video yang akan saya upload dua hari kedepannya video apa itu Bang kasih ya ya nanti aja kalian lihat deh dan disini kita akan langsung saja ya kan disini kita akan langsung saja disini kita akan kalian colokin dulu ya colokin harddisk yang baru kalian atau mungkin SSD ke laptop atau mungkin ke PC kalian dan disini kalian cukup klik saja ya kan ini sini ya yang disini migrat OS to SSD or HD ya apa nih HD dan disini kita akan pilih kalian mau pilih yang mana dan kalau misalnya kalian cuman ini doang ya kan apa cuman mindahin doang atau mungkin ini kalian kalau misalnya mau mindahin ini sistem ke harddisk lain ya jadi saya ini pingin yang harddisk lain aja ya kan atau mungkin encipt my original harddisk in my computer jadi atau mungkin disini kita akan ya kalau misalnya kalian mau klon atau mungkin kalian mau pindahin semuanya kalau milik pindahin semuanya kalian yang A kalau misalnya kalian cuman mengklon doang kalian pilih yang B ya jadi saya pilih yang B aja deh kok bisa ya bisa juga yang B kita next ya dan disini kita akan pilih ke yang mana karena disini ada ada SSD nya ya kan yang 120GB berarti sih kita akan next aja ya kan nah disini kita akan ke yang nah disini nah disini kita akan langsung saja ya kan langsung saja mengkopi atau mungkin kita akan next aja langsung gitu ya kita akan next aja langsung dan disini kita akan next ya di sini kita akan next aja ya kan sampai ya mungkin maklum ya harap-harap maklum karena laptop saya lemot ya laptop ya lemot banget disini nanti akan muncul ya kan yang seperti ini dan kalau udah seperti ini muncul di sini kalian tinggal apply saja ya Nah di sini nanti akan apply pending change jadi gini kita akan yes ya dan setelah kita akan yes kita akan tungguin sampai beres ya kan nah disini nanti akan menunggu sampai beres Oke jadi setelah itu kita akan restart aja laptop atau komputernya untuk apa untuk ngeberesinnya dan nanti akan kayak semacam ada kayak peng pemindahannya gitu melalui boot deh pokoknya ya pokoknya kalian harus restart ya intinya dan langsung aja kita akan restart dan setelah di restart nanti gambarnya akan kayak gini Oke Pak jadi nanti akan seperti ini ya kan dan nanti ini akan tulisannya loading engine dan blablabla dan ini ini normal jangan kalian matiin jangan kalian cabut caranya kalau misalnya baterainya kalian bocor dan ini kalian cukup tungguin aja sampai copy partisi nya ini bener-bener beres sampai 100% ya jadi ya kalian tungguin aja deh sampai beres ya Oke Pak jadi disini kita sudah beres mengkopikannya ya kan dari data cek ke data cek yang baru dan ini membutuhkan tadi saya menghabiskan waktu sekitar 27 menit ya mungkin karena laptopnya udah tua dan herbal juga karena kalau di laptop saya yang setunya lagi itu paling cuman lima menitan beres ya dan atau mungkin karena lima menit beres itu karena enggak saya copy ini saya lupa eh pokoknya ya mungkin bisa lama ya kalian antisipasi aja dengan ya mungkin menyediakan kopi atau makanan atau mungkin ya melakukan aktivitas lain sambil menunggu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya jangan lupa untuk like subscribe seperti biasa nama saya Reda Cukup Kasih dan thanks for coaching bye bye sub indo by broth3rmax